Hari ini kita akan mendesain interior apartemen 2-bedroom yang akan kita ubah menjadi 3 kamar tidur. Nah, bagaimana desainnya? Saksikan episode kita sampai habis. Halo semuanya, ketemu lagi di Polstudio. Pada episode kita kali ini, kita akan mendesain interior apartemen 2-bedroom yang akan kita ubah menjadi 3-bedroom. Nah, apartemen ini akan kita optimalkan kapasitas ruangannya sehingga memuat hingga 7 orang penghuni. Nah, apartemen yang akan kita bahas adalah apartemen yang berada di Jakarta, Signature Park, Cawang. Nah, dengan ukuran 36 meter persegi. Nah, apartemen ini memiliki 4 ruangan, diantaranya adalah kamar tidur utama, kamar anak, kamar mandi, dan juga ruang tengah. Ruang tengahnya berukuran 2,5 x 5,8 meter. Pada bagian ujungnya, terdapat pintu menuju ke bawah port. Sedangkan di area dekat pintu masuknya ini, terdapat area dapur. Area dapur telah disediakan oleh bagian developer dengan menggunakan top table yang terbuat dari resin. Nah, di salah satu sudutnya ini, terdapat kitchen sink, di mana pada bagian bawah kitchen sink ini sudah terdapat banyak sekali pipa, dan juga kita perlu meletakkan grass trap pada bagian bawahnya. Maka dari itu, kita akan optimalkan bagian bawahnya ini dengan tempat penyimpanan laci, senok, dan garpu, dan juga penutup kabinet pada bagian bawahnya. Nah, pada bagian atasnya ini, saya akan lengkapi dengan kabinet gantung yang berfungsi untuk meletakkan piring dan gelas setelah selesai dicuci. Nah, pada bagian samping dapurnya ini juga masih terdapat top table. Nah, di sini juga saya akan membuat kabinet gantung yang dilengkapi juga dengan cooker food. Karena di area sini akan menjadi area untuk memasak kita. Maka dari itu, saya akan menambahkan kompor pada bagian top table-nya. Nah, yang uniknya dalam desain dapur kita kali ini adalah pada desain bagian kabinet bawahnya. Di mana bagian kabinet bawahnya ini berfungsi sebagai portable, sehingga bisa dikeluarkan dari bagian bawah top table-nya. Nah, hal ini yang bisa digunakan kita untuk mendapatkan meja tambahan untuk preparation saat kita memasak, maupun bisa menjadi island dari kitchen set tersebut. Dapur dengan konsep island portable ini juga pernah kita bahas di episode sebelumnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Nah, dapur ini juga akan saya lengkapi juga dengan lemari dispenser yang pada bagian atasnya saya lengkapi dengan rice cooker seperti ini. Nah, di antara rongga, antara dapur, dan lemari dispenser ini, saya akan menambahkan rak yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan microwave. Nah, sedangkan pada bagian bawahnya saya akan meletakkan kulkas. Nah, pada bagian samping lemari dispensernya ini juga, saya akan tambahkan lemari janitor untuk tempat penyimpanan sapu, pel, dan alat kebersihan lainnya. Sedangkan pada bagian bawahnya difungsikan untuk meletakkan stok air galon. Setelah kita selesai mendesain dapurnya, kita akan mendesain area ruang tengahnya. Area ruang tengah yang tersisa hanya tinggal berukuran 3x2,5 meter. Nah, tantangan terbesar dalam desain kita kali ini adalah perletakan dari ruang makannya. Apabila kita meletakkan ruang makan pada area sini, tentunya kita akan kesulitan dalam meletakkan area sofa maupun mengatur area ruang menontonnya. Nah, begitu pun sebaliknya apabila kita meletakkan sofa pada area sini, tentunya kita akan kesulitan dalam menentukan perletakan meja makannya. Nah, tentunya area ruang tengah ini selain dilengkapi dengan sofa, pada bagian ujungnya akan saya lengkapi dengan panel kayu. Dan pada bagian belakang sofanya akan saya ubah teksturnya dengan tekstur bata seperti ini. Nah, kita juga bisa meletakkan pajangan dinding berupa figura seperti ini. Nah, pada bagian sudut dari sofanya ini, saya akan menambahkan standing lamp sebagai penyeimbang ruangan. Nah, seperti biasanya pada bagian depan sofanya ini, saya akan meletakkan panel TV dan juga yang dilengkapi dengan kabinet TV pada bagian bawahnya. Nah, pada bagian samping panel TV-nya ini, saya akan menambahkan rak buku dan pajangan seperti ini. Seperti yang telah kita diskusikan di awal episode, bahwa ruangan ini akan sulit dalam meletakkan ruang makannya. Nah, maka dari itu, saya akan membuat sofa ini berfungsi sebagai kursi meja makannya. Maka dari itu, saya akan meletakkan meja pada bagian depan sofanya. Nah, meja ini bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam bagian bawah dari rak buku dan pajangan tersebut. Nah, untuk melengkapi desain ruang makannya ini, kita memerlukan kursi tambahan. Maka dari itu, saya akan membuat pub kabinet yang bisa dimasukkan ke bagian bawah kabinet TV-nya. Nah, selain itu, pada bagian pojok ruangannya, saya akan menambahkan lounge chair pada ruangan ini. Nah, sofa ini juga selain berfungsi sebagai kursi meja makan, juga bisa dibuka menjadi sofa bed. Nah, sofa bed juga banyak variasi macamnya, selain sebagai sofa bed lipat seperti ini. Nah, macam-macam desain sofa bed, bisa kalian saksikan link videonya ada di sebelah sini ya. Nah, seperti janji kita, kita akan merubah interior apartemen ini menjadi apartemen 3 kamar tidur. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 kamar tidur. Maka dari itu, kita memerlukan 1 kamar tambahan lagi. Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan 1 kamar tambahan lagi, saya akan merubah desain ruang tengahnya ini. Sehingga ruang tengah ini, selain bisa berfungsi sebagai ruang tengah, juga bisa berfungsi sebagai kamar tidur. Nah, selain itu, saya akan merubah sedikit posisi dari perletakan lemari dispenser dan lemari janitornya. Nah, lemari dispenser dan lemari janitor akan saya letakkan sebagai lemari pembatas seperti ini. Nah, dengan adanya lemari pembatas ini, terdapat 2 ruangan yang terpisah, antara ruang dapur dan juga area ruang tengahnya, yang akan kita fungsikan juga sebagai area kamar tidur. Nah, tentunya dengan merubah desain area ruang tengahnya ini dan merubah penataan layout dapurnya, akan membuat desain alternatif lainnya pada unit ruangan ini. Nah, alternatif-alternatif desain dalam sebuah interior apartemen telah kita rangkum di dalam sebuah e-book yang berisi tentang kumpulan penataan layout furniture dan juga foto-foto inspirasi interior menarik. Nah, kalian bisa membelinya dan cara dan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, lemari sekat pembatas antara ruang tengah dan juga area dapurnya ini akan saya fungsikan sebagai lemari baju. Nah, karena ruangan ini selain berfungsi sebagai ruang tengah, akan kita fungsikan juga sebagai kamar tidur. Nah, pada bagian tengahnya, saya akan menambahkan rak-rak yang berfungsi sebagai rak buku maupun rak pajangan. Sedangkan, pada bagian sampingnya, saya akan lengkapi dengan cermin. Nah, pada ruang area tengahnya ini, saya akan lengkapi dengan karpet dan juga sofa L seperti ini. Nah, dindingnya juga akan saya ubah teksturnya dengan menggunakan wallpaper yang bercorak batas seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan hiasan dinding pada bagian dindingnya seperti ini. Nah, pada bagian sudut ruangannya, terdapat tiang yang akan saya lapisi dengan cermin. Nah, pada bagian depan sofanya ini mirip dengan desain sebelumnya, kita akan menambahkan panel TV dan juga kabinet TV, serta pub kabinet pada bagian bawahnya. Serta, pada bagian sampingnya, terdapat rak pajangan dan juga meja makan yang bisa dilipat seperti ini. Nah, selain dari desain meja lipatnya ini, tentunya masih banyak alternatif-alternatif desain meja lipat lainnya yang bisa menjadi solusi dalam mengatasi ruangan Anda yang terbatas. Nah, link videonya bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Agar ruangan ini bisa menjadi ruangan kamar, maka dari itu saya akan menambahkan pintu pada bagian dekat lemari sekat pembatasnya seperti ini. Sehingga ruang ini akan terpisah dengan area dapurnya. Nah, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, ruangan ini dilengkapi dengan sofa L. Nah, sofa L ini bukan seperti sofa L pada umumnya, di mana sofa ini memiliki dua modul. Modul yang pertama ke area memanjangnya sini, sedangkan modul yang kedua ke area lebarnya. Nah, apabila kita merubah posisi perletakan tiap modulnya, kita bisa mendapatkan desain ruang kamar tidur dengan menggunakan ranjang twin bed seperti ini. Nah, penggunaan furniture multifungsi dan juga furniture movable tentunya akan membuat ruangan Anda menjadi lebih dinamis dan juga fleksibel. Nah, kita juga pernah membahas desain interior apartemen dengan layout yang fleksibel. Nah, desainnya bisa kalian saksikan di link video sebelah sini ya. Nah, setelah kita mendesain ruang tengahnya yang bisa dirubah menjadi kamar tidur, maka dari itu kita akan mendapatkan tiga ruangan kamar tidur. Nah, ruangan tengah ini bisa memuat hingga dua orang. Tentunya kita masih memerlukan kapasitas untuk lima orang yang bisa kita tampung di kamar utama maupun di bagian kamar anaknya. Nah, untuk mengoptimalkan kedua kamar tidur itu akan kita bahas di episode yang akan datang ya. Nah, gimana desain kita kali ini? Pol banget bukan? Masih banyak video inspirasi lainnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Jangan lupa, tetap semangat, working with passion, be original, and make a wonderful life. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you!